Untuk membahas operasi polisi terkait bom bunuh diri di Maporesta Medan, kami telah terhubung dengan Karo Penmas Mabes Polri, Birgjen Pol Deddy Prasetyo yang bergabung dari Mabes Polri, Jakarta. Selamat malam Pak Deddy. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam Pak Deddy, apakah operasi penangkapan sejumlah terduga teroris yang terjadi di Banten dan juga Cianjur ini memang ada kaitannya dengan peristiwa bom bunuh diri di Maporesta Medan? Ya, jadi untuk penangkapan beberapa hari ini, termasuk sebelum-sebelumnya, ini masih dalam proses pendalaman semua, Mbak. Baik yang ditangkap di Banten, kemudian yang ditangkap di Cianjur, dan juga ada yang ditangkap juga di wilayah Jawa Tengah, dan ada juga yang tertangkap di Kalimantan Timur. Ini semua masih dalam proses pemeriksaan oleh tim dari DC-88 dan Polder Setempat. Nanti apabila ada jejaringnya, baru saja akan bisa kita sampaikan ke masyarakat, apakah yang ditangkap di Rio juga, yang lima orang itu memiliki jejaring yang ke Medan atau ke wilayah lain. Itu saja akan kita dalami semua. Ya, kemarin polisi sempat menyatakan bahwa pelaku bom bunuh diri ini adalah lone wolf, namun artinya dari hasil perkembangan penyelidikan, apakah mungkin aksi pelaku kemarin memang beraksi sendiri, atau justru mendapatkan bantuan dari jaringan tertentu? Nah, jadi begini Pak, jadi perlu saya sampaikan juga, dugaan sementara relasi pemeriksaan dan oleh TKP memang pelakunya pelaku tunggal. Namun demikian, di dalam jejaring teroris itu kan kita sebut ada dua kelompok ya. Satu kelompok yang terstruktur, kelompok struktur di lapangan itu dia memiliki kelompok yang dalam arti kata, strukturnya jelas, siapa pimpinannya, kemudian siapa wakilnya, dan siapa yang mengoperasionalkan organisasi seperti JAD Sipulga, JAD Bekasi, JAD Jawa Tengah, JAD Jawa Perut, jelas ya. Di struktur di lapangan jelas. Terus ada juga dari kelompok yang lain adalah struktur, tapi secara virtual saja. Ya, jaring komunikasinya lebih banyak melalui media sosial. Nah, khusus untuk tersangka RMN ini diduga, dia lebih banyak di jejaring organisasi teror yang virtual sifatnya. Jaring komunikasinya cukup intent di media sosial. Cuman di lapangan tentunya masih akan di dalam juga. istrinya sudah diamankan, kemudian beberapa keluarganya juga sudah dimitakan keterangan, termasuk ada satu gurunya juga sudah dimitakan keterangan. Itu semuanya akan didalami oleh tim berdasarkan fakta hukum yang ditemukan oleh tim Desi 88 dan penyedik Polda Sumatera Utara di lapangan. Termasuk ada dihasil pengelidahan-pengelidahan di beberapa tempat, ya baik di rumah kontrakan, kemudian di tempat gurunya itu cukup banyak petunjuk-petunjuk yang nantinya akan digali oleh tim dari Desi 88. Demikian juga ada dihasil laboratorium. Artinya sejauh mana anggota keluarga dari pelaku, antara lain istri dan tadi Anda katakan ada guru, ini terlibat dalam perencanaan aksi bom bunuh diri di Polrestabes Medan? Ya, jadi begini, kalau untuk istri, dugaan sementara, istri ini cukup intent juga berkomunikasi melalui media sosial dalam jejaring yang virtual tadi. Kemudian istri juga di sini diduga yang jauh lebih duluan terpapar paham radikalisme, karena istri tersangka ini menikah dengan tersangka di bulan Desember 2015. Nah, dalam setahun ini cukup banyak mempengaruhi tersangka. Kemudian ada juga gurunya juga, gurunya ini sedang didalami juga, gurunya ini juga cukup mempengaruhi, boleh dikatakan membakar, apa namanya, mentalnya, kemudian juga mempengaruhi brainwashingnya, sehingga tersangka itu juga boleh dikatakan berani untuk melakukan tindakan serangan terorisme seperti itu. Ya, Pak Didi, Anda tadi katakan terduga pelaku bom bunuh diri ini kemudian aktif juga di media sosial ataupun mulai virtual seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan jaringan yang ada di Telegram? Ya, jadi jaring komunikasi yang dia gunakan, selain Facebook dan di Twitter, Telegram ini sedang didalami, karena di Telegram itu cukup banyak, ya dari hasil pemeriksaan dari tim Densus, maupun dari tim Penyidik Kolda Sumatera Utara itu, tata cara pembuatan bom. Kemudian banyak juga berupa ajaran-ajaran yang sifatnya hasutan-hasutan, mempengaruhi kondisi psikologis, kemudian kondisi pikiran yang bersangkutan, untuk melakukan tindakan-tindakan aksi terorisme seperti itu. Ini semakin didalami semuanya, karena untuk Telegram kan harus diketemukan dulu handphone-nya, karena Telegram merupakan salah satu jaring komunikasi yang memang saat ini masih sulit untuk menjalin kerjasama ya, ya biar bisa membuka akses untuk mengetahui sampai sejauh mana seorang itu terlipat aktif di dalam jaring virtual teroris begitu, Pak. Pak Dedy, Anda tadi katakan ini terduga pelaku bom bunuh diri ini diduga mendapatkan paparan radikalisme lewat istri, dan tadi juga disebut ada gurunya juga, tapi apabila kita lihat juga dari track record dari istrinya, juga pernah beberapa kali berkomunikasi dengan seorang napiter, ini jaringan yang sama yang mendukung aksi pelaku, ataupun mungkin jaringan yang sama yang memang sering melakukan aksinya di tanah air? Ya untuk istrinya memang pernah kontak dengan saudari ini, seorang saudari napiter yang saat ini sedang menjalin proses hukuman di LP kelas 2 Medan. Ya memang untuk saudari ini tersebut terpapar jaringan ISIS dan pernah melakukan rencana, akan melakukan rencana-rencana aksi terorisme, tapi sudah dilakukan tindakan preventive strike oleh ISIS 88. Oke, baik terima kasih Brick Jenpo, Dedy Prasetyo, kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini dan pengukapan secara tuntas kasus terorisme ini. Terima kasih Pak Deddy telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan aduan ASN.id sebagai wadah pelaporan ASN yang diduga terpapar radikalisme. Dan berikut petikan wawancara reporter Metro TV Muhammad Reza dengan Menkom Info Jonny G. Plate. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan platform atau portal aduan ASN.id ini bertujuan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadukan aparatur sipil negara yang diduga melanggar aturan, termasuk juga yang diduga terpapar radikalisme negatif. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya portal aduan ASN.id ini sudah bersama saya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Jonny G. Plate, Bang Jonny. Bang, menarik bahwa ada portal aduan ASN.id ini menjadi aduan bagi masyarakat melaporkan ASN yang diduga terpapar radikalisme. Bisa dijelaskan mungkin mekanismenya seperti apa, sehingga ini bisa mencegah ada ASN yang terpapar radikalisme. Untuk mendukung SKB 11 kementerian lembaga, surat kesepakatan bersama 11 kementerian lembaga, di mana di dalamnya membentuk satu-satuan tugas, satu task force. Task force ini nanti akan menganalisa apakah itu relevan atau itu tidak relevan. Kalau dia relevan, bagaimana untuk memperbaiki agar ASN kita tetap menjadi garna terdepan dan penggerak utama pemerintah dan penggerak utama pembangunan negara. Tidak saja ASN di pusat, tapi juga di daerah-daerah, di seluruh pelosok tanah air kita. Tidak saja ASN yang pegawai negeri pemerintah, tapi juga pegawai-pegawai yang terkait dengan pemerintah. Bagi Anda masyarakat yang ingin mengadukan ASN yang mungkin melanggar dan juga diduga terpapar radikalisme, bisa langsung melihat di laman aduan ASN.id. Dari Jakarta, Muhammad Rizani, Kedriwu, Metro TV. Pemeriksa untuk membahas apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan pembuatan situs aduan ASN ini, kami telah tersambung oleh sambungan telepon dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni G. Plate. Selamat malam, Pak Menteri. Selamat malam, Rara. Apa kabar? Baik, Pak Menteri, apa sebetulnya alasan yang paling kuat sehingga adanya ataupun munculnya ada portal pengaduan terhadap ASN yang diduga radikal? Ya, bukan rahasia ya. Kita semuanya tahu bahwa ada tidak saja masyarakat yang terpapar, tapi juga ada ASN yang terpapar, ada PNI, Polri yang terpapar, itu semuanya sudah disampaikan ke pejabat-pejabat BUMN yang terpapar. Ya, pengaduan-pengaduan itu selama ini dilakukan melalui offline, dikirim suratnya, disampaikan di bawah, dan seterusnya. Sama seperti pengaduan KPK. Nah, sekarang ini kita ingin memudahkan agar laporan itu bisa lebih mudah, bisa lebih cepat. Dengan menyediakan portal. Nah, portal ini tentu perlu digunakan untuk pengaduan dengan apa? Dengan cerdas, dengan tepat, dengan cermat, dan dengan permanfaat. Kalau mau buat pengaduan, harus dengan data yang valid, didukung dengan informasi yang tepat. Nah, Pak Menteri, ada yang menilai langkah ini, langkah yang berlebihan dari pemerintah dan berpotensi menjadi alat represi. Bagaimana tanggapannya? Sama sekali tidak. Tanpa portal ini juga sudah berjalan melalui secara offline. Justru kita inginkan agar ASN yang menjadi prime mover, menjadi penggerak utama pemerintah, penggerak utama pembangunan negara, tidak saja kompetensinya yang bagus, yang tidak saja diisi oleh tenaga-tenaga yang tampil, tidak saja dengan integritas yang bagus, tetapi juga jiwa kebangsaannya, semangat Pancasilanya tinggi, garda terdepan juga dari konstitusi dan ideologi negara. Itu ASN prime mover. Apa landasan hukum dari munculnya portal pengaduan ASN ini, Pak Menteri? Kenapa? Apa landasan hukumnya? Landasan hukumnya ya, sebelum ini pun sudah ada itu laporan secara offline ya. Dibikin online ini adalah juga karena ada SKB dari 11 Kementerian Kampalga. Itu sudah ditandatangani, di SKB itu ada task force-nya. Nah ini kan seperti satu pengaduan ya, kantor post online kirim laporannya. Laporannya tentu akan diperiksa, akan dianalisa apakah betul. Karena ASN di bawah undang-undang yang terkait dengan ASN itu jelas bahwa ASN itu harus betul-betul ya Pancasilais. Konsensus dasar kebangsaan itu betul-betul menjadi jiwanya ASN. Kalau ASN tidak mempunyai jiwa dalam konsensus kebangsaan, tidak punya jiwa patriotik, semangat Pancasilai, ideologi sebagai way of life-nya, ya nggak bisa jadi ASN. Kita tidak inginkan ada ASN yang punya ideologi yang berlawanan atau menentang ideologi negara. Ya, Pak Menteri berbicara mengenai undang-undang ASN, bukankah sudah mengatur mengenai pengawasan terhadap ASN sendiri, dilakukan oleh pengawasan internal dan juga berjenjang? Ya betul, ini pengawasan masyarakat ini. Yang nanti di pengawasan dari masyarakat disampaikan, untuk melalui proseduralnya yang ada ASN itu berjenjangnya, yang dilakukan itu ada di tasor yang ketuanya adalah Menteri PAN-RT. Bukan Kominfo ya, Kominfo tidak terlibat. Kominfo cuma menyediakan sarana sebagai fasilitator. Ini loh, daripada melalui pos diantar sendiri, ini ada portalnya. Silahkan dikirim kalau ada hal-hal yang mencurigai kehidupan ideologi dan konstitusi kita. Kehidupan ASN yang mengimbang dari sebagaimana harapannya agar ASN itu jadi prime mover yang benar. Ini tempatnya. Setelah itu diadukan, siapa yang nanti melindak lanjutnya? Task force yang ada di bawah kewenangannya, Menteri PAN-RT, sesuai undang-undang yang ada. Baik, tapi siapapun artinya bisa melakukan pengaduan ini ya, Pak Menteri? Oh iya, secara online maupun offline. Offline kan sudah berjalan, orang kira-kira laporan. Baik, Pak Menteri, Pak Joni G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini dalam Praniam News. Terima kasih, Lara.